...definisinya A ya. Nah pada A sendiri pun... ...melalui sebuah experience. Nah untuk kemudian dalam machine learning itu sendiri terdapat satu subset yang ditamakan deep learning. Jadi deep learning ini merupakan subset dari machine learning yang memiliki... ...ini mungkin agak akan sedikit tercerahkan Nah jadi kan kita sudah sama-sama ketahui bahwa machine learning ini kan subset dari AI. Lalu deep learning ini subset dari machine learning. Di mana perbedaan pada keduanya adalah pada machine learning... ...deep learning ini menentukan ekstrak... ...menentukan fitur-fitur pada data. Nah itu melalui beberapa perbedaan otomatis ya. Jadi perbedaannya adalah pada musim learning fitur ekstraksi yang kita lakukan sendiri sedangkan pada deep learning itu pola-polanya ...atau fitur-fitur dari datanya itu telah... ...disi. Kita hasilkan gitu. Atau kita mau melakukan apa dengan data ini. Kemudian kita masukkan ke dalam mesin. Maka kita... ...mesinnya kita coding gitu. Lalu akan menghasilkan suatu program. Nah program inilah yang nantinya... ...bisa dibilang sebagai otak ya... ...yang memang sudah cerdas. Jadi programnya sudah belajar, sudah cerdas. Dan program ini bisa dimanfaatkan misalnya untuk task klasifikasi atau regresi dan lain sebagainya. Oke next. Pada machine learning sendiri itu terdapat beberapa kategori algoritman dalam machine learning. ...yaitu ada supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, ada reinforcement learning, dan ada learning to learn. Perbedaannya apa dari kelima kategori algoritma ini? Nanti akan kita bahas satu per satu. Oke jadi yang pertama ada supervised learning ya. Nah supervised learning ini bisa dibilang sebagai algoritma pada machine learning yang kondisinya itu kita telah mengetahui data target kita atau kita memiliki target pada data kita. Contohnya seperti apa? Jadi di sini ada gambaran mengenai supervised learning ya. Di mana kita memiliki data nih. Datanya sangat banyak dan belum terstruktur, belum teratur gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam suatu machine atau suatu algoritma. Di mana pada suatu algoritma ini bisa dilihat nih ada supervisor. Supervisor ini bertugas untuk istilahnya memproses datanya untuk menghasilkan suatu target tertentu dari data tersebut. Kemudian kita proses, lalu bisa menghasilkan suatu output. Misalnya kalau pada screen teman-teman ini merupakan atas untuk klasifikasi ya misalnya. Jadi ada data banyak nih warnanya dengan kelas-kelas tertentu, dengan fitur-fitur tertentu. Lalu kita sebagai supervisor, itu kita preproses-in sendiri tuh datanya. Jadi kita tentukan data targetnya, kita bersihkan datanya gitu. Lalu kita berbagai macam intinya berbagai macam proses untuk yang memang dibutuhkan sebelum masuk ke dalam mesin atau sebelum masuk ke dalam algoritma yang memang harus kita siapkan sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan suatu output tertentu. Lalu ada unsupervised learning. Kalau unsupervised learning ini bisa dibilang kebalikan dari supervised learning ini. di mana pada unsupervised learning ini kita belum memiliki data target kita atau kita belum memiliki kelas dari data kita gitu. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini maksudnya. Kalau tadi kan ada supervisor ya atau orang yang memang akan menentukan data targetnya. Sekarang pada unsupervised learning ini nggak ada data target. Jadi unsupervised learning ini bekerja dengan cara karena dia mempulakan sendiri data-data ini tuh menjadi suatu kelompok tertentu gitu. Jadi misalnya di sini kan ada input raw data nih. Datanya kan banyak tuh ya dengan fitur-fitur yang banyak juga dan dengan kelasnya yang belum diketahui. Nah unsupervised learning ini dia kan mengkelompokkan data tersebut sesuai dengan karakteristiknya gitu atau kemiripannya atau tetangga terdekatnya. Jadi disesuaikan dengan algoritma yang digunakan sehingga menjadi data-data yang tadi tidak beraturan ini menjadi suatu kategori-kategori atau kelompok tertentu. Misalnya menjadi tiga kelompok atau empat kelompok dan lain sebagainya gitu. Lalu kita masukkan ke dalam algoritma, diproses dan bisa mengularkan suatu output. Nah itu unsupervised learning. Oke? Jadi pada intinya pada supervised learning kita memiliki data target sedangkan pada unsupervised learning kita belum memiliki data target. Lalu yang ketiga adalah semi-supervised learning di mana pada semi-supervised learning ini bisa dikatakan gabungan dari supervised learning dan unsupervised learning. Jadi maksudnya seperti apa? Nah, jadi pada supervised learning ini kita melakukan unsupervised terlebih dahulu. Jadi kita memiliki data nih. Kita melakukan unsupervised learning terlebih dahulu untuk kita mengetahui label dari data-data tersebut untuk kemudian kita melakukan supervised learning. karena kan ketika kita melakukan unsupervised learning itu kan hasilnya berarti ada data targetnya tuh. Ada kategori tertentu dari suatu data. Nah setelah itu didapatkan baru kita bisa melakukan supervised learning. Selanjutnya ada reinforcement learning. Jadi reinforcement learning ini bisa dikatakan sebagai algoritma pada machine learning yang memiliki istilah reward gitu pada implementasinya. Jadi maksudnya seperti apa? Ini bisa teman-teman lihat disini reinforcement learning. Jadi kita memiliki data nih. Nah pada prosesnya itu kita menciptakan suatu lingkungan tertentu gitu. Suatu environment tertentu. Di mana pada environment ini kita mengenal istilah reward. Nah reward inilah yang dijadikan acutan oleh machine untuk bisa mengevaluasi hasil belajarnya. Maksudnya seperti apa? Jadi, sederhananya reinforcement learning ini dia mengenal istilah rewardnya. Secara logikanya gini atau ilustrasinya seperti ini. Jadi misalnya kalau memang jalannya benar itu diberikan reward. Kalau mesin memprediksi salah misalnya atau memprediksi suatu data salah, nah itu akan rewardnya akan dikurangi. Jadi evaluasi itu berdasarkan rewardnya. Di sini ada contohnya ini yang di sebelah kanan. Jadi misalnya kita memiliki suatu task. Di mana di task tersebut mengharuskan kita untuk menemukan jalur terdekat atau jalan terdekat ya untuk robot ini mendapatkan berliannya. Tetapi untuk menemukan berlian ini ada beberapa rintangan nih. Rintangan itu yang gambar api. Jadi, selama robot ini melakukan kesalahan dalam menuju berliannya, itu rewardnya akan dikurangi tuh. Nah, semakin robot ini sedikit melakukan kesalahan, itu rewardnya akan semakin banyak ya. Rintangan itu dia belajar dari situ dari rewardnya. Lalu apa bedanya dengan supervised learning? Supervised learning kan dia juga memiliki suatu acuan ya. Ketika model ini belajar dengan benar, akurasinya akan naik misalnya. Atau ketika model memprediksi dengan benar saat training, itulah menjadi acuan si supervised learning. Nah, ini kan agak sedikit sama ya. Padahal kan supervised learning dan reinforced learning ini merupakan suatu hal yang berbeda. Bedanya di mana? Nah, tadi bedanya kalau supervised learning ini, dia memiliki data target. Sedangkan supervised learning, dia tidak memiliki data target. tetapi parameter atau indikator dia belajar itu dari rewardnya. Oke, yang terakhir ada learn to learn. Jadi, learning to learn ini merupakan penelitian baru ya, yang kebelasian ini milik dengan algoritma pembelajaran mesin tradisional. Nah, sebenarnya learning to learn ini mencoba untuk menirukan cara berpikir manusia. Di mana, kan kalau kita sebagai manusia hanya membutuhkan sedikit contoh untuk dapat mempelajari suatu hal. Bahkan hebatnya lagi, kita sebagai manusia bahkan terkadang cukup satu contoh aja nih untuk kita sebagai manusia mempelajari hal-hal baru. Oke. Nah, di sini ada beberapa implementasi pada machine learning. Ini saya highlight beberapa aja. Yang pertama, ada machine learning yang bisa merecognize suatu pola. Maksudnya seperti apa implementasinya? Jadi, di sini misalnya ada untuk mengidentifikasi wajah seseorang atau untuk mengenali ekspresi dari wajah seseorang. Itu bisa menggunakan pola-pola tertentu pada machine learning. Lalu, kita bisa mengenali pola pada tulisan tangan, atau mengenali suatu karakter, itu bisa juga. Lalu, ada medical image juga yang bisa kita gunakan dengan menemukan pola-pola tertentu dalam medical image tersebut. Ini contohnya seperti apa? Jadi, misalnya saya mempunyai gambar nih, 50 gambar. Dimana 50 gambar ini merupakan gambar X-ray ya, misalnya gambar X-ray yang pada gambar tersebut. Pada 50 gambar tersebut, terdapat beberapa gambar yang menandakan bahwa seseorang terkena misalnya penyakit gangguan pernafasan ya, misalnya seperti itu. Nah, dengan gambar-gambar tersebut diolah di machine learning, si machine akan tahu nih pola-pola dari gambar tersebut. Misalnya gambar yang memang terkena gangguan pernafasan tuh gambarnya seperti apa sih? Misalnya pada bagian apanya terdapat apa sih, dan lain sebagainya. Itu machine learning dapat mengenali polanya. Atau bisa men-generate suatu pola juga. Makanya seperti apa? Nah, mungkin teman-teman sudah banyak menggunakan juga nih untuk men-generate suatu pola. Misalnya pada gambar ya. Kalau teman-teman sering main filter Instagram, nah itu kan dia men-generate suatu image ya pada frame aslinya gitu. Caranya seperti apa? Jadi misalnya kita buka kamera Instagram ya. Instagram, model dalam, model AI dalam Instagram itu dia akan mendeteksi wajah kita ada di mana sih. Kalau dia sudah mendapatkan posisi wajah pada frame-nya, itu kan berarti tinggal di-generate aja tuh. Misalnya kita tambahkan kuping aja, misalnya pada telinga kita, dan lain sebagainya. Nah, machine learning juga bisa digunakan untuk memprediksi sesuatu gitu. Misalnya untuk memprediksi harga pada, di masa depan, dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk bagaimana kita bisa mengimplementasikan machine learning. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah kita membutuhkan data gitu. Seperti yang tadi kita pelajari ya di awal, bahwa machine learning kan dia belajar dari data terdahulu. Jadi tentu saja untuk mengimplementasikan machine learning, kita membutuhkan data. Lalu bagaimana kita mendapatkan data? Itu bisa ada beberapa cara. Pertama kita bisa download data set dari situs-situs yang memang menyediakan data set-nya secara terbuka gitu atau open source-nya. Nah, disini saya highlight beberapa situs yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan data set. Jadi yang pertama ada line bridge. Yang kedua ada machine learning repository. Yang ketiga ada kegel. Itu beberapa situs aja sih. Sebenarnya kan banyak tuh situsnya. Ada image, kalau untuk gambar, image, dan lain sebagainya. Tetapi, kadang-kadang kita mendapatkan kasus, kita tidak mendapatkan data set yang kita butuhkan untuk case kita gitu, untuk task kita. Maka langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa coba untuk membuat program. Jadi membuat program maksudnya apa? Jadi teman-teman membuat suatu program yang program tersebut memang dibuat untuk tujuan mengekstrak data-data tertentu dari suatu, misalnya suatu website tertentu gitu. Nah, disini saya highlight beberapa. Pertama, teman-teman bisa membuat program scrapping. Yang kedua, teman-teman bisa membuat suatu program prowling. Nah, scrapping dan prowling ini sebenarnya sama ya tujuannya. Yaitu untuk mengekstrak beberapa data atau informasi yang kita butuhkan dari suatu website tertentu gitu. Tapi, jadi scrapping ini kan lingkupnya dia untuk mengekstrak data itu tidak terlalu besar ya. Atau cenderung lingkupnya itu sedikit untuk dapat mengekstrak data. Nah, scrapping ini dia hanya membutuhkan URL aja dari worknya. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang mengumpulkan dataset untuk tujuan komersial itu kalau menggunakan scrapping lebih baik berhati-hati ya. Karena bisa saja datanya itu mempunyai hak cinta tertentu. Nah, kedua ada prowling. Nah, prowling ini cakupan untuk mengekstrak datanya jauh lebih besar dari scrapping. Di mana pada prowling ini kita bukan hanya selain membutuhkan URL, kita juga membutuhkan suatu API ya untuk menjembatani antara program kita dengan situs yang memang menyediakan data untuk kita ekstrak gitu. Jadi, untuk teman-teman yang memang masih penasaran antara dengan scrapping dan prowling ini, teman-teman bisa langsung kunjungi aja medium BISA-AI. Karena di sana sudah dibuat tulisannya oleh tim BISA-AI untuk program prowling dan scrapping. Mulai dari teorinya sampai ke implementasinya. Oke, jadi yang ketiga, kalau teman-teman belum menempatkan datanya juga, data yang dibutuhkan juga, teman-teman bisa melawan observasi. Jadi, teman-teman langsung mengunjungi suatu lokasi untuk mendapatkan data. Nah, ini untuk mengunjungi dengan observasi ini kita bisa mendapatkan data berupa data apapun. Jadi, contohnya kalau teman-teman membutuhkan data X-ray, ya teman-teman berarti harus mengunjungi suatu rumah sakit gitu untuk meminta suatu data X-ray yang memang diperbolehkan atau diizinkan oleh rumah sakit tersebut. Atau misalnya teman-teman ingin membuat suatu program, misalnya program untuk etilang ya, atau mendeteksi pelanggaran dari lalu bintas. Itu kan berarti memang harus mendapatkan data set lalu bintas, khususnya kondisi di Indonesia ya, misalnya seperti itu. Misalnya kalau plat nomor Indonesia seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa jenis data. Jadi, ada data suara, data teks, data gambar, dan lain sebagainya. Nah, ini memiliki cara penyelesaian yang berbeda nih dari machine learning. Mulai dari tahap processing, mulai dari tahap preprocessing hingga tahap modelingnya. Jadi, teman-teman jangan hanya mengumpulkan data aja, tapi teman-teman harus paham juga data yang teman-teman miliki itu baiknya diperlakukan seperti apa gitu. Oke, next. Selanjutnya apa ketika kita telah mendapatkan data, maka selanjutnya kita membutuhkan suatu framework. Kenapa kita membutuhkan suatu framework? ya, karena framework ini itu memudahkan kita gitu untuk membangun atau melakukan modeling dalam pada data yang telah kita kumpulkan. Jadi, kenapa sih harus menggunakan framework? Ini framework ini sangat berguna ya, dan sangat memudahkan kita. Jadi, kalau untuk pertama-teman, teman-teman yang masih belajar, ini mungkin memang disarankan menggunakan framework. Nah, setelah teman-teman sekiranya memang sudah handal gitu, teman-teman bisa lakukan, membuild suatu model machine learning sendiri tanpa menggunakan framework. Misalnya, awalnya kita menggunakan framework scikit-learning, kita sudah paham nih, framework-framework ini itu bekerjanya seperti apa sih? Misalnya untuk preprocessing dari datanya itu seperti apa, lalu modeling dari datanya itu seperti apa, teman-teman sudah paham nih, dari cara kerja dari framework tersebut. Nah, itu bisa aja teman-teman tidak menggunakan frameworknya. Tapi, pastinya lebih memerlukan lebih effort. Nah, di sini ada beberapa framework yang sudah saya highlight. Yang pertama ada TensorFlow, ada Keras, dan ada scikit-learn. Nah, saya highlight library-library ini yang memang karena framework ini sangat sering diperlukan dalam implementasi machine learning. Nah, tapi pada materi hari ini kita hanya akan fokus untuk membahas scikit-learn. Lalu kita masuk ke dalam algoritma di dalam machine learning. Yang pertama ada ke-INN atau ke-nearest network. Nah, jadi KNN ini merupakan salah satu algoritma dalam machine learning. Yang aturan klasifikasi wadah KNN ini adalah menentukan sampel inti yang merupakan data yang belum diketahui. Nah, jadi kita memiliki data baru nih, data yang belum kita kenali, yang belum kita ketahui. Datanya itu nanti akan kita kategorikan atau kita tentukan data itu masuk ke kelas mana melalui tetangga terdekatnya. Jadi contohnya seperti apa? Di sini misalnya ada saya memiliki tiga data. Data yang berwarna abu-abu itu merupakan data baru yang belum saya ketahui kelasnya. Lalu yang merah ini merupakan data dengan kelas merah. dan yang lingkaran berwarna hijau adalah data dengan kelas hijau. Kemudian saya ingin mengetahui nih bahwa data baru ini tuh masuk ke kelas mana sih sebenarnya. Nah, KNN ini bekerja dengan cara melihat jarak terdekatnya dari masing-masing data. Misalnya di sini saya kasih jarak dari abu-abu ke merah 5, dari abu-abu ke hijau 12. Berarti sudah dapat dipastikan bahwa abu-abu ini tuh kelasnya adalah merah. Nah, tetapi bagaimana kondisinya jika ada data di sekitar data abu-abu ini yang jaraknya sama. Sama-sama 5. Nah, KNN ini dia mengklasifikasikan data baru ini dengan mayoritas tetangga terdekatnya. Jadi, dilihat dari tetangga terbanyaknya. Kelas terbanyak di antara atau di sekitaran data baru tersebut. contohnya seperti apa? Jadi, misalnya saya tambah lagi nih datanya. Ada data baru yaitu kelasnya sama-sama hijau. Kemudian saya ditentukan jaraknya nih. Jaraknya 5. Berarti kan ada 3 data nih. Dari abu-abu ke 3 data yang jaraknya sama. Nah, itu ditentukan berdasarkan mayoritasnya. Mayoritas kelasnya. Jadi, kalau berdasarkan mayoritas saya tentu saja data baru ini akan masuk ke dalam kelas berwarna hijau. Seperti itu. Nah, untuk menghitung jaraknya itu menggunakan apa? Nah, ini ada beberapa persen yang biasanya digunakan pada algoritma KMN untuk menghitung jarak. Jadi, yang pertama ada jarak persamaan airplane distance. yang kedua ada langkat dan distance. Yang ketiga ada inkoski distance. Yang ketiga ada handling distance. Nah, biasanya kalau KNN ini dia kebanyakan yang orang menggunakan airplane distance. Jadi, X disitu merupakan datanya data ya, datanya dan lainnya merupakan jarak dari data. Lalu ada rules KNN. Kita turun pada KNN ya. contoh khasusnya bagaimana kita nilai K ini menentukan klasifikasi pada data baru. Jadi, nilai K ini maksudnya adalah kita ingin menemukan datanya itu seberapa mayoritasnya seperti apa. Jadi, misalnya saya punya data baru di sini di gambar. Data abu-abu ini saya ingin klasifikasikan ke dalam data ini masuk ke dalam kelas biru atau hijau. Kalau kita nilai K ini bukan sebanyak satu. Kalau kita menentukan nilai K ini satu, maka otomatis data baru ini berarti masuk ke dalam kelas biru. Sedangkan kalau saya menentukan nilai K itu tiga, ya berarti dia menghitung mayoritas terdekatnya dari tiga data tersebut. Berarti kalau di kasus ini data baru ini masuk ke dalam kelas biru. sini ada algoritma pada KNN yang pertama kita bisa menentukan terlebih dahulu nilai K-nya dengan aturan nilai K harus bilangan bulat positif. Jadi nilai K-nya itu nggak boleh koma karena nilai K ini yang menentukan data baru ini itu mau dilihat mayoritasnya ke berapa data, berapa banyak data. lalu selanjutnya nilai K ditentukan berdasarkan kriteria dari data pembelajarannya. Paling ketiga hitung data pembelajaran terdekat dari data baru sebanyak yang telah ditentukan tadi. Untuk selanjutnya kita tentukan klasifikasi pada poin ketiga pada poin sebelumnya dikatakan mayoritas terdekat dan kita bisa menghasilkan klasifikasi dari data baru tersebut. algoritma selanjutnya ada decision free atau keputusan yang merupakan algoritma yang menggunakan kreatif bentuk seperti pohon yang digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa terminologi pada decision free yang harus kita tahu. Yang pertama ini ada yang dinamakan root node. Jadi root node ini merupakan representasi semua sample atribut. jadi root node ini berada pada posisi atas nih posisi utama yang nanti akan di breakdown. Jadi posisi awal ini yang representasikan semua sample atribut. Lalu ada yang namanya internal node. Jadi internal node ini merupakan sub node hasil pembocahan dari root node. Jadi root node itu kan tadi saya bilang di breakdown. Di breakdown ini itu menghasilkan internal node. Kemudian ada yang disebut sebagai leaf atau daun atau terminal node. Nah sub node ini yang sub node yang memang sudah tidak bisa di breakdown lagi. Nah itu dinamakan leaf atau terminal node. Sebenarnya masih banyak terminologi yang harus kita mengetahui pada decision free tetapi mungkin secara umumnya kita perlu mengetahui tigernya. Jadi kalau algoritma ada decision free itu yang pertama kita mulai bangun free-nya atau root node-nya. Kita mulai dari root node lalu tentukan atribut dari datanya kemudian hitung skor dari setiap atribut dengan berbagai algoritma yang ada. Nah contohnya itu bisa algoritma gini index dan lain sebagainya. Lalu tempatkan atribut sesuai dengan sub node berdasarkan perhitungan pada langkah ketiga tadi. Jadi langkah ketiga tadi itu untuk menentukan ini itu sebenarnya root node apa sub node sih. Ini root node atau internal node sih. Ini untuk menentukan itu. Menggunakan beberapa persamaan matematis pada poin ketiga. Lalu ulangi langkah tersebut pada tiap sub node dan di langkah sub node yang tidak meningkatkan akurasi. Nah pada implementasinya terdapat beberapa sub node yang memang tidak akurasi. Tujuannya untuk apa dihilangkan? Misalnya untuk mengurangi risiko overfitting ya. Karena semakin banyak root node atau semakin banyak internal node nya nih pada level sesetri itu model akan semakin dalam belajar semakin spesifik belajar. Maka hal tersebut akan cenderung menghasilkan atau memperbesar risiko overfitting. jadi mungkin untuk teman-teman yang belum mengakui overfitting seperti apa jadi sebenarnya overfitting itu bagaimana ketika model itu belajar pada saat training itu model menghasilkan hasil evolusi yang bagus itu sementara ketika kita tes dengan data baru nah itu akurasi yang atau performa yang dihasilkan oleh model itu buruk nah itu yang dihasilkan overfitting contohnya seperti apa jadi mungkin saya ilustrasikan jadi misalnya teman-teman mempunyai dataset dataset merupakan dataset wajah seseorang yang menghadap ke kamera ketika teman-teman tasnya adalah ingin mendeteksi orang dalam sebuah video berarti ketika orang yang menghadap ke belakang kamera itu model tidak mengetahui bahwa itu adalah orang padahal harusnya itu dideteksi sebagai orang itulah yang disebut sebagai overfitting karena model terlalu spesifik belajar mengenai data orang yang menghadap ke kamera padahal pada case orang itu tidak selalu dilihat dari depan untuk mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan bahwa objek tersebut adalah orang seperti itu ya oke ini kita akan sedikit menyelesaikan studi kasus pada position 3 jadi yang pertama kita mempunyai data sheet data sheet ini sebelumnya 14 baris di mana pada data sheet tersebut terdapat beberapa fitur untuk menentukan apakah sebaiknya kita bermain block atau enggak jadi fiturnya itu ada outlook ada temperatur humidity and the wine kemudian kita hitung gini indexnya disini kita tadi pada poin ketiga dihitung menggunakan beberapa persamaan-persamaan tersentu untuk kita bisa membreakdown atau membuat decision tree-nya nah disini kita menggunakan gini index index ya dengan indexnya 1 minus sigma pi kemudian kita hitung pada setiap fiturnya dalam data tadi kan ada beberapa fitur yang pertama kita hitung pada fitur outlooknya dulu nah outlook ini merupakan fitur nominal itu di outlook ini bisa sunny bisa overcast atau rain nah setelah ini kita hitung nih dari fitur outlook ini dengan nilai-nilai tadi nilai-nilai tadi nilai-nilai overcast nilai rain dengan persamaan gini index kalau teman-teman bisa lihat disini masing-masing dari nilai atau value pada fitur outlook ini dia menghasilkan suatu nilai tertentu kemudian ketika kita dalam ke dalam gini index untuk fitur outlook itu menghasilkan nilai sebesar 0,342 jadi caranya seperti apa disini kita lihat nih pada gini outlook sunny jadi pertama sesuai dengan rumusnya 1 dikurangi 2 per 5 2 ini didapat dari mana pada data set kita sunny itu yang kelasnya yes ini 2 sementara yang kelasnya ini ada 3 jadi kita hitung aja 2 berarti yes untuk per 5 dan 0 untuk jumlah dari sunny-nya itu itu ya terus dihitung begitu juga overcast dan range juga begitu sehingga menghasilkan suatu nilai tertentu pada fitur outlook setelah kita hitung pada fitur yang lainnya yaitu fitur temperatur sama juga perhitungannya kita kita hitung kita hitung lagi pada fitur selanjutnya dan sampai semua fitur selesai kita hitung ya intinya seperti itu ya sehingga kita bisa untuk membuat decision tree kita atau keputusan kita berdasarkan hasil hasil perhitungan yang telah kita lakukan tadi disini kalau teman-teman lihat fitur outlook ini memiliki skor 0,342 temperatur 0,439 humidity 0,307 dan wind 0,428 berarti berarti ini kan yang terdah adalah fitur outlook berarti outlook itulah yang akan ditaruh atau yang ditentukan sebagai group yang merepresentasikan semua sampel data yang ada seperti itu berarti nanti dihitung juga untuk temperaturnya seperti apa dan lain sebagainya kita masuk ke dalam scikit oke jadi scikit ini merupakan pg machine learning yang paling populer dalam data science di mana scikit ini buat menggunakan bahasa pengorbanan python jadi sangat powerful nih scikit ini digunakan menggunakan bahasa python membuat model machine learning menggunakan bahasa python scikit ini menyediakan beberapa kemudahan gitu pada pros untuk kita memproses data kita mulai dari preposesinya mulai dari proses datanya sampai ke dalam implementasi modelingnya jadi kalau teman-teman lihat disini scikit ini merupakan software machine learning atau tools machine learning yang digunakan yang menduduki top 5 The Cangle ini memang sangat populer banyak dan banyak digunakan orang lalu bagaimana kita untuk memulai scikit learn jadi yang pertama teman-teman bisa dapatkan scikit learn ini melalui website resminya itu scikitlearn .org atau teman-teman bisa install aja via anakonda pki kalau teman-teman sudah terinstall anakondanya dengan komen pip install min u u besar lalu scikit learn lalu atau bisa juga dengan komen konda install scikit learn atau kalau teman-teman yang menggunakan notebook seperti Jupyter notebook atau Google laboratory itu bisa menggunakan pip install min u scikit kan juga tetapi diawalnya diawali dengan tanda seru lalu mengapa sih harus scikit learn karena scikit learn ini sangat mudah untuk digunakan yang namanya framework pasti untuk memperbudah kita tapi memperbudahnya seperti apa jadi misalnya flow secara umum dari modeling machine learning itu ini nih flow-nya ada di screen teman-teman jadi pertama kita mengumpulkan data atau data collection lalu kita anotasi datanya seperti apa kemudian umumnya kita split datanya menjadi data train dan data test kemudian kita lakukan kita fit kita training sehingga menghasilkan suatu model untuk nantinya model tersebut dievaluasi nah itu kan flow-umum dari machine learning ya lalu peran scikit learn ada di mana scikit learn ini dia mau handle semua stack pada modeling machine learning nah ini kan berarti scikit learn ini sangat menggunakan kita gitu untuk membuat suatu model machine learning itu adalah alasan terbesarnya gitu mengapa sih harus machine learning jadi kita bahas satu-satu ya pertama ada data collection and data allocation jadi dengan scikit learn ini dia menyediakan berbagai macam metode untuk membersihkan data kita jadi banyak data-data yang memang sudah bersih gitu yang sudah siap untuk diproses yang disediakan oleh scikit learn nah dengan tersedia data tersebut berarti kita sudah bisa langsung untuk memulai modeling machine learning nah data set yang disediakan juga sudah komplit ya dengan deskripsi pada data itu sendiri contohnya pada data iris data boson data house rice dan lain sebagainya jadi teman-teman bisa lihat di mana scikit learn menyediakan data apa aja itu bisa teman-teman kunjungi aja situs resminya dari scikit learn pada bagian data setnya itu banyak data set yang memang telah menyediakan oleh scikit learn nah sebelum kita melakukan modeling pada machine learning untuk dapat membuat satu prediksi misalnya ini biasanya kita harus melakukan preprocessing data kita misalnya seperti kita melakukan mengkod encoder lalu ada standard scalar zinmark scalar dan lain sebagainya nah itu juga sudah di handle nih oleh scikit learn jadi kita tinggal gunakan aja kita mau seperti apa preprocessing jadi cara menggunakannya adalah dengan cara from a scalar import preprocessing ini untuk memimport library sscalern yang ditugaskan untuk melakukan preprocessing data lalu yang ketiga ada speed data science jadi kan umumnya kalau kita melakukan model mesening seperti yang tadi saya bilang data harus dibagi nih menjadi data dan data testing dimana pada data training ini mengandung sesuatu data yang memang ditadari oleh mesin sementara pada data testing itu dia mengandung suatu data yang untuk mengevaluasi hasil dari model yang tadi kita training disini sudah untuk membagi data set ini juga sudah tidak perlu repot-repot ya ini sudah disediakan juga scikit learn dengan cara perintahnya adalah from a scalar cara importnya adalah from a scalar dot model selection import train test oke jadi dimana kita bisa lihat perintah-perintah tersebut ya teman-teman kunjungi aja website dari a scalar itu sudah banyak tutorial-tutorialnya yang sebenarnya pada training model ini juga scikit-an juga telah menyediakan beberapa algoritma gitu yang memang sering digunakan dalam modeling machine learning yang sudah siap untuk digunakan contohnya ada linear model validation tree yang tadi kita bahas ada SPM dan ada yang tadi kita bahas juga cara menggunakannya ini seperti apa jadi tetap ya di-import terlebih dahulu importnya ada from a scalar dot 3 import decision tree classifier ini untuk case klasifikasi lalu kita definisikan modelnya lalu disimpan ke dalam variable tertentu sehingga ketika kita ingin proses atau men-training datanya itu gunakan aja metode variable yang tadi kita simpan modelnya lalu dot bit lalu data apa yang kita training bisa teman-teman lihat ya bahwa ketika kita ingin training atau modeling data kita ini hanya membutuhkan beberapa baris kode program aja sudah semudah itu menggunakan scikit-learn lalu pada model evaluasinya juga sudah di handle oleh scikit-learn cara importnya cara menggunakannya bersama import terlebih dahulu model evaluasi apa yang ingin kita gunakan misalnya pada screen teman-teman disini ada convolution matrix ada classification report itu di import aja terlebih dahulu lalu kita panggil lagi fungsi untuk evaluasi modelnya yang tadi kita import lalu data apa yang ingin kita klasifikasi data apa yang ingin kita evaluasi nah kita masuk ke dalam implementasi oke sebelum implementasi mungkin apakah ada yang mau bertanya oke saya coba share screen oke 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 kita lihat ya teman-teman Ini sebenarnya program sederhana aja sih Untuk mengklasifikasi data IRIS Yang pertama jadi kalau teman-teman tidak menggunakan data dari Eskala Itu teman-teman harus kalau teman-teman yang menggunakan Google Colaboratory Itu harus menghubungkan Google Colaboratorinya dengan Google Drive Itu bisa dilihat di internet Jadi kalau menggunakan scikit-learn Karena memang data yang sudah disediakan oleh scikit-learn Itu tinggal digunakan aja Jadi yang pertama ini kita panggil dulu Kita import dulu library-nya Ini sebenarnya pandas nggak gunakan ini Jadi kita import dulu library-nya Yang tadi kita belajar sama-sama di slide-nya Jadi import Eskala, from Eskala import dataset Kemudian kita mau let berarti kita mau menggunakan data IRIS Jadi kita print datanya Nah datanya akan terlihat seperti ini Nah kalau teman-teman bingung data ini maksudnya apa Teman-teman bisa export datanya Itu juga bisa digunakan juga pada scikit-learn Pernama kita bisa tahu fitur namenya pada data tersebut Berarti kalau di data ini Jadi kalau di data ini fitur namenya itu ada sepal length dengan 1 cm Ada sepal width dan ada petal length dengan petal width Kemudian kita telah mengetahui fiturnya nih Kemudian kita mau mengetahui target names-nya atau label-nya Itu bisa juga kita print dengan perintah IRIS.targetNames Maka akan keluar Ini kelasnya Misalnya Sentosa ini, Tetosa ini kelas 1 Versi color ini kelas 2 Virgenica ini kelas 3 Atau emal 1-2 misalnya Kalau kita mau mengetahui data kita seberapa banyak Kita bisa gunakan juga IRIS.data.shape Yang akan keluar 150,4 Nah ini maksudnya apa? Jadi pada kita kita berarti memiliki 150 baris dengan 4 kolom Karena kolom kelimanya itu tadi data targetnya Kemudian kita masukkan ke dalam variable untuk data targetnya Eh untuk, sorry, fitur dari datanya Kemudian untuk data targetnya Berarti kan kita telah mengumpulkan Kita telah menyelesaikan step pertama nih data collection Lalu kita tidak memperlukan data annotationnya Karena memang sudah disediakan oleh scikit-learn Lalu kita maka selanjutnya kita split resetnya Dengan library import lagi Library dari scikit-learnnya dengan fungsi train test split Lalu kita bagi nih ke dalam data train dan data test Kalau fiturnya, fitur train-nya apa, target train-nya apa, Terus fitur testnya apa, target testnya apa Lalu panggil fungsinya, train test split Lalu data yang tadi kita telah simpan disini Kita letakkan disini Untuk parameter 1 dan parameter 2 itu data, fitur datanya Lalu target dari datanya Kemudian test size-nya kita atur parameternya jadi 6,33 Test size-nya adalah parameter seberapa banyak sih kita mau split data Lalu dari random state-nya kita atur dengan nilai 42 Random state-nya adalah parameter untuk melakukan pangacakan Dari data sebelum di-split Maka ketika kita print X-train-nya dengan X-test-nya ini sudah terbagi Jadi X-test X-train-nya ada 100, X-test-nya ada 50 Selanjutnya kalau sudah di-split ya Berarti kita tinggal modeling atau kita fit data yang kita print Yang pertama disini ada 2 algoritma yang kita gunakan Yang tadi kita bahas pada slide ya Yang pertama ada KNN Jadi kalau teman-teman mau menggunakan KNN Ini perintah untuk input library-nya Untuk import library-nya ya Nah jadi KNN ini tuh Berarti kita mengatur kita panggil KNN-nya dengan KNN classifier Lalu kita atur KNN-nya atau tetangganya Mayoritas tetangganya kita mau lihat seberapa jauh atau seberapa banyak tetangganya Nah ini berarti Sebanyak tiga tetanggan yang berarti jauh lihatnya Kemudian kita fit Kita training Dengan X-train Yang tadi sudah kita split disini Dan targetnya Kemudian kita prediksi Dengan metode KNN Lalu X-test X-test ini yang berfungsi untuk evaluasi model kita sudah bisa melebak dengan baik atau tidak Untuk decision tree itu sama saja Kita teman-teman import juga Algoritmanya dari slide setelan kemudian sorry ini harusnya bukan kainan classifier ya tapi kainan classifier kemudian kita tinggal evaluasi modelnya nah untuk ketika kita prediksi modelnya dengan X-Test ini berarti kita telah bisa meng-evaluasi model yang kita lihat di tadi misalnya disini saya mau meng-evaluasi modelnya menggunakan akurasi skor berarti kita tinggal panggil aja dari site-kitlernya dengan perintah from S1.netrix import akurasi skor lalu kita hitung akurasi skornya dari data testnya atau target testnya dan hasil dari prediksinya apakah bagus hasilnya atau enggak lalu kita jadikan persen maka dia akan mengeluarkan nilai berarti model kita sudah cukup baik nih memiliki akurasi sebesar 98% nah ini sama ya 98% karena tadi disini ada salah pemanggilan model nih lalu ketika kita menggunakan mau mengevaluasi model dengan confusion matrix itu bisa juga tinggal dipanggil aja from S1.netrix import confusion matrix dengan target dari data test tadi dengan hasil dari prediksinya maka dia akan mengeluarkan suatu matrix identitasnya jadi kalau yang diagonal ini berarti dia menebak dengan benar kelasnya nah berarti kalau disini dia ada satu data yang ditebak salah oleh model oke mungkin cukup segitu saja informasinya dan pemamparan materi dari saya mungkin ini ada pertanyaan pertama nih mas dari Bapak Chen Zaya Yulianto apa perbedaan antara ElasticNet di Skykitler Python dan GLMNet di Air apa oke saya coba jawab ya jadi untuk perbedaan ElasticNet di Skykitler dengan Python di ClimNet di Air itu sebenarnya saya belum dalam kedua hal tersebut ya tapi kalau dari perbedaan dari cara implementasinya mungkin akan sedikit berbeda ya karena ini kan berbeda dua bahasa pemogaman gitu mungkin cara implementasinya agak beda tapi untuk konsep dari ElasticNet dan GLMNet itu seperti apa itu saya belum terlalu belum mendalami kedua hal tersebut ya jadi saya tidak bisa menjawab terlalu jauh dari pertanyaan tersebut tapi jadinya adalah kalau memang menggunakan dua bahasa pemogaman yang berbeda ya tentu saja nanti dalam implementasinya pasti akan berbeda ya seperti itu sih lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Putri apa perbedaan antara supervised dengan unsupervised learning oke ini pertanyaannya harusnya sudah terjawab ya di penggunaan market tadi tapi tidak apa-apa saya tidak berjawab jadi supervised learning ini adalah suatu kategori algoritma dari machine learning dimana pada supervised learning itu kita mempunyai data yang datanya ini telah memiliki target tertentu seperti tadi pada tahap implementasi ya itu merupakan task dari supervised learning karena kita memiliki data targetnya data targetnya apa data targetnya tadi yang saya lupa data targetnya data targetnya tadi adalah apakah data ini dalam kelas versi color atau tergimikan itu data targetnya jadi supervised learning adalah bagaimana kita suatu algoritma pada machine learning yang pada data setnya itu kita memiliki data target sedang pada supervised learning kita tidak memiliki data target jadi pada supervised learning mesin atau model akan mengkategorikan sendiri datanya sesuai dengan karakteristik-karakteristik tertentu data misalnya sesuai dengan kemiripannya atau sesuai kalau kain yang tadi dengan data target berkatnya dan lain sebagainya tapi kalau kain yang tadi sebenarnya itu untuk kasilitas masuk ke dalam task supervised learning karena kita telah mengetahui data jadi seperti itu kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wongso saya pernah mengalami Python Sky Hitler LDA tidak bekerja dengan benar dan bagaimana cara menghitung LDA melalui SVD oke kalau memang penggunaan frameworknya itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik itu berarti ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan gitu jadi yang pertama adalah kita sudah benar belum sih untuk menggunakan framework ini pada case ini gitu sudah sesuai belum kira-kira digunakan pada framework ini untuk case yang kita hadapi lalu kemungkinan yang kedua adalah framework itu tidak cocok digunakan pada data kita lalu kemudian yang ketiganya adalah kita salah menggunakan framework tersebut jadi kan misalnya kalau menggunakan framework kan kita tinggal atur parameter-parameter tertentu ya kayak misalnya tadi pada KNN kita tinggal menentukan parameter K-nya nilai parameter K-nya nah itu kan berarti kalau kita menentukan parameter jadi kita harus tahu konsep dari penggunaan atau konsep dari sesuatu yang di handle pada framework itu nah jadi untuk pertanyaan tersebut mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali ya jadi beberapa yang tadi saya sedihkan selanjutnya bagaimana cara menghitung LDA melalui SPD itu cukup panjang ya kalau mau dibahas hari ini jadi mungkin karena waktunya sudah ini juga jadi mungkin kita buat oke pesan saya ada sedikit closing statement ya reminder untuk saya dan teman-teman juga jadi kalau memang memang mempelajari sesuatu hal khususnya dalam machine learning itu gak mesti dari background apa gitu seperti yang kita ketahui kan bahwa AI atau machine learning kan di dalamnya banyak sekali perhitungan matematisnya atau ya perhitungan matematisnya gitu jadi kalau memang mau mengimplementasikan machine learning itu gak mesti dari background matematik atau dalam membuat program dalam model machine learning itu kan perlu tapi gak harus backgroundnya itu dari misalnya dari background komputer gitu dan lain sebagainya jadi ini adalah kita telah dimudahkan dengan berbagai macam framework yang telah tersedia tools-tools dan framework yang telah tersedia jadi tinggal kita pelajari aja beberapa konsepnya konsep generalnya dari suatu materi misalnya tadi pada mission 3 ya kita pelajari mission 3 seperti apa kita atur pada framework dan lain sebagainya gitu ya jadi intinya adalah dengan takut ya kalau memang mau belajar machine learning atau mau belajar AI dengan pendekatan-pendekatan yang lain itu gak mesti dari beden apa pun nah selamat menikmati terima kasih Terima kasih.